Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Lara Fit Dewi dari Prodi Fisioterapi 2018 Saya akan melakukan pemeriksaan fisioterapi pada kasus neuromuskular Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan dasar dulu Yang pertama, pemeriksaan 12 saraf kranial Pemeriksaan saraf kranial ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya gangguan pada kedua belas saraf kranial Selamat siang ibu Selamat siang ibu Saya Lara Fit Dewi Jadi kita akan mulai pemeriksaan 12 saraf kranial Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan olfaktorius Di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tajam penghirupan ibu terhadap bau-bau yang yang mali saya terberikan Oke, oke Jadi pertama saya ada ngecek pastikan di ibu tidak ada folit-folit atau sebagainya Oh, enggak ada sih, mbak Oke, baik Selanjutnya ibu bisa tutup mata ibu Oke, baik Ini kita akan melakukan di dua lubang ibu Jadi yang pertama kita akan lakukan di kanan Sedangkan ibu yang kiri ibu tutup Sama sudah tutup Oke Saya akan melakukan Sudah siap ya ibu? Iya siap Satu, dua, 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 ibu Bau jeruk Oke, baik Selanjutnya satu lagi di ibu yang satunya Bau apa? Jeruk Oke, baik Silahkan Oke, baik ibu Selanjutnya untuk yang bantu kita akan melakukan pemeriksaan berhubungan Itu bertujuan untuk mengukur ketajaman tanggatan ibu ya ibu Nanti saya akan berada jauh sekitar kurang lebih 3 meter Dan nanti saya meminta ibu untuk menebak angka berapa di tangan saya ya ibu Oke, baik Kita mulai ya ibu Ini angka berapa ya ibu? Angka lima Ini empat Ini dua Ini enak Satu Oke, selanjutnya Kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yang namanya pemeriksaan okulomotoris Oke, baik Gimana itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan apa tidak di borong mata ibu ya ibu Oh iya Jadi caranya saya akan mengusirkan ibu untuk mengarahkan borong mata ibu ke satu arah Ibu boleh ke atas ke bawah samping kanan kiri atau cuma lulus ke depan Oke, baik Bisa kita mulai? Bisa Nanti kita sekitar 5 sampai 6 detik ya ibu Oke, baik Satu Dua Tiga Selanjutnya pemeriksaan keempat kita akan melakukan yang namanya pemeriksaan trochlearis Oke Gimana itu kita akan mengetahui kondisi popok mata ibu apakah terjatuh atau lain sebagainya ketika menangkap ke bawah satu arah Oke Bisa kita mulai dari sekarang? Bisa Caranya bersama kayak yang sebelumnya Oke Kita mulai ya Satu Dua Tiga Pemeriksaan yang kelima Iya Pemeriksaan terigeminus Oke Gimana itu bertujuan untuk mengetahui apakah adanya gelipuan atau tidak Nervus terigeminus bisa terhadap Oke Jadi sebelumnya saya bisa meminta ibu untuk meminjamkan mata Iya bisa Oke Saya disini membawa beberapa benda Iya Akan mengenakan ke ibu Dan apakah saya akan mengecek apakah ibu bisa merasakan terhadap Benda-benda tersebut ya ibu Iya Benda-benda tersebut ya ibu Benda-benda tersebut ya ibu Benda-benda saya akan mengenalkan dulu Ini tajam Iya Ini Lamput ya ibu Oh iya Oke Kita mulai ya ibu Iya Tajam apa halus? Tajam Halus Oke Tajam Oke Halus Oke Selanjutnya Baik ibu Selanjutnya Silahkan di buka Oke selanjutnya Kita pembahasan Pemirsaan Pemirsaan Reflex Porniano Kita akan menggunakan Media Isu Bisa kita mulai Satu 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 Oke selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Namanya pembahasan naseter Dimana itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak ada gangguan Ya Narsus naseter di Narsus 3D minus Oke Jadi Saya bisa minta ibu untuk membuka sedikit mulut ya Oke Seperti ibu biasa aja Oke Selanjutnya Kita akan menggunakan media hammer ya ibu Oke Misalnya kita mulai Satu Dua Tiga Oke ibu selanjutnya kita akan melakukan Namanya pemeriksaan refleks supraorbital Dimana tujuannya untuk mengetahui apakah ada dibebuan atau tidak Reflex tersebut di nervos trigonitis ya ibu Kita akan lakukan ya ibu Satu Dua Tiga Oke selanjutnya di pemeriksaan terakhir untuk bagian nervos trigonitis ya Kita akan melakukan namanya pemeriksaan refleks motorik Iya Oke ibu Jadi saya minta untuk ibu menutup mulutnya ibu Oke Saya akan melakukan pemeriksaan ya ibu Satu minit Ya lebih satu lama dengan menurunkan nerah ke dagu Gini ibu Gini ibu Gini ibu Oke selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan nervos selanjutnya Yaitu pemeriksaan nervos update change ya ibu Oke Jadi kita akan menggunakan media pulpen Oke Untuk pemeriksaan ini ibu Iya Saya akan melakukan pemeriksaan di sini Iya Saya akan melakukan pemeriksaan dari bagian lebu ibu Untuk melakukan kepala ibu Iya Jadi nanti saya akan melakukan selesai ibu Untuk melihat pulpen ini Tapi tidak dengan kepala ibu Hanya dengan dua mata Oke ibu bisa kita mulai Iya Satu dua tiga Oke Ketika saya melakukan pemeriksaan tersebut Apakah ibu melihat bayang-bayangan Iya Oke 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 ibu untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervos fasiaris ya ibu Oke Di mana kita melakukan pemeriksaan tersebut untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya gangguan nervos fasiaris ini seharus keren ya ibu Jadi saya akan menginstruksikan kepada ibu untuk melakukan empat gerakan Yang pertama saya minta ibu untuk menutup bibir mulut ibu Dan mengangkat talis ibu Satu dua Mas ibu mulai Mengangkat talis ibu Oke baik Yang kedua saya minta ibu untuk menutup mata ibu Oke baik Yang ketiga saya meminta ibu untuk membuka mata ibu Oke baik Dan yang terakhir saya meminta ibu untuk memajukan bibir ibu Oke baik Selanjutnya di pemeriksaan nervos fasiaris kita akan melakukan pemeriksaan sensoris ya ibu Saya meminta ibu untuk menjumpulkan media ibu Nanti saya akan memberikan media garam salah dua ya ibu Oke baik Untuk mengetahui seberapa tajam Bisa kena mulai ibu Saya akan menjumpulkan anda oke baik Yang ketiga Oke baik Lu bisa merasakan itu apa rasanya Manis Siapa lagi ya ibu Bisa ibu menjumpulkan media lagi Agak menjumpulkan dia Oke baik ibu Oke selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervos fasiaris ya ibu Oke baik Bagaimana kita akan melakukan pemeriksaan nervos fasiaris ya ibu Untuk mengetahui apakah adanya lubang atau tidak Nervos fasiaris fasiaris ya ibu Jadi yang pertama kita akan melakukan yang namanya tes bisik Jadi nanti saya akan berada jauh dari ibu Dan saya akan membisikkan dua buah kata dan ibu harus tebak ya ibu Oke baik Kita mulai ya ibu Iya selamat menang Oke baik ya ibu Siap-siap mendengarkan ya ibu Satu, dua, tiga Fisioterapi Indonesia Oke baik yang kedua Pasien anak Oke baik yang ketiga Rumah sakit bunda Oke Oke di pemeriksaan nervos fasiaris ini Yang kedua kita akan melakukan namanya pemeriksaan arloji ya ibu Oke Dimana saya akan melakukan media jam arloji ini Dan nanti saya akan menjauhkan jam ini Dan apakah ibu mendengarkan bunyi ketukan detik yang ada di jam ini ya ibu Kita ketemu lah ya ibu Satu, dua, tiga Apakah kedengaran ibu? Iya Oke baik Selanjutnya satunya Apakah kedengaran ibu? Sini Apakah kedengaran ibu? Iya Oke baik Selanjutnya kita akan melakukan namanya pemeriksaan nervos fasiaris ya ibu Iya Jadi saya mohon isi untuk masuk ke leher ya ibu Oke Bisa kita mulai ya ibu Iya Satu, dua, tiga Satu lagi ibu Satu, dua, tiga Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervos fasiaris ini Karena meriksa nervos fasiaris ya ibu Oke baik Jadi saya mohon isi juga untuk Masuk ke ibu Iya Jadi saya minta ibu untuk mendengar ke arah Ke kiri ya ibu Satu lagi ibu Satu lagi ibu Satu, dua, tiga Oke baik Selanjutnya saya mengelidikan pemeriksaan ibu Jadi ibu tetap di posisi itu Iya Jadi ibu nanti saya minta untuk mengangkat bundak ibu ya ibu Iya Satu, dua Bundak aja ya ibu Satu, dua, tiga Oke kita masuk ke pemeriksaan terakhir Namanya pemeriksaan nervos fasiaris ya ibu Oke saya minta ibu untuk menjuruhkan diri ibu ya ibu Satu, dua Eh yang paling full Bisa dibuka mulutnya juga Lagi Oke baik Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya